Intro Anda kembali di Dialog Langsok dengan tema syarat 25 juta akhirnya dihapus oleh pihak imigrasi ya Ini buat pemirsa mungkin yang mendengarnya yang sempat mendengar surat edaran itu tanggal 6 Maret ada Sempat panik sekarang agak reda ya kepanikannya ya Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi di nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca Anda Kita kembali di Dialognya Apakah kepanikan itu benar-benar sudah reda apa sudah reda? Mungkin awalnya orang saat ingin membuat paspor tidak ada tuh perasyarat seperti itu Ini sudah dihapuskan memang Tapi masih ada tidak keluhan-keluhan mungkin yang terdengar oleh LKI dari mereka calon pemohon paspor Atau mereka calon-calon khususnya ingin berwisata seperti itu Masih ada tidak keluhan ada kesulitan dalam pembuatan paspor mereka Seperti itu ditambah lagi Kalau ada perasyarat seperti itu Itu sebenarnya merugikan hak konsumen tidak sih? Misalnya mereka mau berlibur gitu Ya terima kasih Jadi kalau secara umum prosedur penerbitan dokumen paspor kaitannya dengan pelayanan publik itu Dari pantauan LKI minimal setahun terakhir itu memang kita apresiasi karena ada perbaikan yang cukup signifikan Signifikan dalam artian konsumen sudah banyak pilihan Ada online, ada offline Kemudian juga di beberapa kantor layanan imigrasi itu juga tahapan-tahapannya itu juga cukup jelas Jadi ada informasi bagi konsumen Termasuk juga sistem pembayarannya yang menggunakan Siambang itu juga cukup bagus karena konsumen tidak berinteraksi langsung dengan imigrasi katanya dengan uang Tapi juga dari CLKI masih ada beberapa catatan Pertama soal teknologi informasi yang dipakai Kemen Gugam itu Beberapa konsumen mengeluhkan ketika proses wawancara loading data itu kadang-kadang konsumen harus nunggu lama Kemudian juga di Jakarta Selatan ada keluhan ketika proses menunggu antrian itu sistemnya down Sehingga kan udah bisa layanan, saya juga nggak tahu macam-macam tadi Termasuk juga tadi proses pengambilan paspor itu kan kalau di Jakarta Selatan kan setelah jam 1 Jam 1 sampai selesai itu kan ada pakai nomor antrian Nah itu kadang-kadang saya nggak tahu mekanisme di teknologi informasinya apa Tidak bisa menggunakan sistem antrian online berubah menjadi manual Termasuk juga ini saya juga nggak tahu Kan kalau kita ngurus paspor itu kan kita harus ngambil nomor antrian Nah itu pembagian nomor antrian itu memang di kantor imigrasi beda-beda Jadi kalau di Bogor itu dia dibagi setengah 6 Coba bayangin Konsumen harus datang jam berapa? Setengah 6 dibagi Jadi kalau kita datang jam 7 aja itu sudah nggak kehabisan Karena nomor antriannya sudah habis Padahal kalau di Bogor itu untuk yang offline hanya 100 Begitu juga kalau di Jakarta Selatan itu dia nomor antrian itu mulai dibagi sekitar jam setengah setengah 7 Sehingga orang datang jam 6 juga karena 300 itu masih Masih kebagian Masih kebagian Juga mungkin begini ya Pak Memang sudah ada ini sih ya Pak Sudah ada layanan khusus Khusus pengguna khusus Jadi dia ada loket khusus untuk Untuk Manula Ini kita juga apresiasi Jadi kalau kita menulai itu nomor antriannya berbeda Artinya kalaupun tidak ada prasyarat yang seperti tadi syarat tambah Tidak dilakukan Masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki juga Kaitannya dengan persyaratan tambahan itu begini ya Pak Jadi kalau dalam pandangan lembaga konsumen Kita apresiasi terhadap upaya imigrasi Untuk memerangi human trafficking dan tenaga kerja non-prosedural tadi Tapi juga di dalam melakukan upaya Untuk melakukan apa Memerangi human trafficking itu juga tidak Jangan sampai membatasi hak orang untuk mobilitas Jadi kan orang mendapatkan dokumen paspor itu kan dalam rangka Hak untuk mobilitas Termasuk keluar negeri Termasuk keluar negeri tadi Ini yang juga bagaimana Di jenimigrasi membalancing Di satu sisi dia melakukan upaya-upaya Untuk dokumen perjalanan paspor sebagai instrumen Untuk memerangi human trafficking dan tenaga kerja non-prosedural tadi Tapi di sisi lain juga tidak melanggar hak orang untuk mobilitas Tapi kan ini memang menurut Bapak ini upaya yang bisa dikatakan terbaik Sebenarnya begini Kalau dalam konteks human trafficking Atau Kalau saya pakai Perjalanan Orang perjalanan ke luar negeri yang di luar bermasalah Tidak hanya harus bekerja Itu sebenarnya kan Instrumen yang bisa dilakukan kan ada dua Satu dokumen penerbidahan dokumen paspor Yang kedua visa Kalau visa kan tergantung masing-masing negara Dan itu beberapa negara sudah melakukan Sangat ketat Termasuk juga tadi jaminan menunjukkan tabungan itu beberapa negara juga sudah dilakukan Dan itu kan bagian dari bentuk tanggung jawab negara mereka Supaya setiap harga yang datang itu tidak menimbulkan masalah Masalah betul Terjamin lah untuk pulang ke negaranya lagi Paronina itu sebenarnya kan hampir sama ya Pak ya Jika syarat tambahan yang 25 juta rupiah itu jadi diterapkan Dengan ada saat kita membuat visa seperti itu Memang ada beberapa negara juga memperlakukan Seperti kewajiban harus menyertakan rekening koran Dengan jumlah sekian yang sesuai dengan lama perjalanan mereka Apalagi khusus wisatawan Berarti sebenarnya tidak perlu dikeluarkan Yang syarat tambahan itu Syarat visa juga sudah ada Sebenarnya gimana Pak? Nanti tidak tumpang tinggi sebenarnya Negara-negara ASEAN kan sudah bersepakat Bebas visa Nah itu celah Kalau negara-negara tadi itu kan dia visanya harus diurus Harus melalui permohonan visa Berarti memang targetnya untuk negara-negara yang non-visa Seperti apa ya? Itu bisa menjadi celah Karena banyak jadi korban terutama ke negara-negara ASEAN ini Tenaga kerja non-prosedural ini ya Pak Ronia Betul Jadi dia memanfaatkan celah kunjungan keluarga maupun wisata Yang memang bebas visa Kita tidak punya kuasa untuk melahan itu Tidak punya teman Kalau misalnya yang mengurus visa itu melalui kedutan besar Kedutan besar bisa mencegahnya Tapi bagi yang bebas visa Negara ini harus hadir Cuma memang ini kan perlu ada pemahaman Pemahaman dari masyarakat Dan juga seluruh pemangku kepentingan Seperti beliau yang sering melayani keluhan-keluhan Kalau beliau bisa membantu kami menjelaskannya Kan lebih baik itu Nah dengan sudah dihapusnya ini 25 juta Untuk pembuatan visa oleh pihak imigrasi Apa langkah upaya screening yang mungkin bisa dilakukan oleh imigrasi ke depannya Untuk menekan untuk meminimalisir human trafficking Kemudian TKI non-prosedural Pak Ron Profiling tentang calon tenaga kerja itu Sudah diketahui Baik yang prosedural maupun yang non-prosedural Sehingga pengalaman Menjadikan intuisi para pejabat imigrasi di lapangan itu lebih paham Hanya saja Para direktur di lingkungan Direkturat Jendera Imigrasi ini kan memang sudah cukup lama Beliau sampai jadi direktur Pasti punya pengalaman Pengalaman itulah yang dijadikan dasar Kemudian mereka mencoba memberikan wawasan Lebih rinci lagi Kepada kawan-kawan di lapangan Dengan menambahkan Tadi perlu ditanyakan Jaminan sosial Agar mereka Tidak hanya tiket pergi Dan pulang saja yang mereka siapkan Dan itinerary yang komplit sesuai dengan keuangan Ya kita tahu Punya nggak uang Karena kita tahu Bebas visa kunjungan Tidak mungkin dia mengurus visa Berarti kita yang harus memberikan perlindungan Kecuali memang sudah dipastikan Bahwa mereka berangkat untuk kerja Kalau berangkat untuk kerja Maka kami tidak perlu ragu lagi BNP2 TKI sudah membuat data secara online PPTKIS juga dari swasta Sudah menjamin tentang pekerjaannya Job ordernya sudah jelas Kita tidak membebani apa-apa itu Tidak membebani apa-apa Berarti ada di sesi wawancara menjadi Suatu bagian yang sangat penting juga Dalam pengurusan Wawancara adalah Kesempatan yang paling tepat Untuk memastikan Ini mereka betul-betul Sudah ada Kegiatan yang khusus wisata Atau kunjungan keluarga Mungkin Ya Dalam wawancara itulah Semua Gestur mereka Bisa kita baca Ada kecurigaan yang lain Ya kita tetapkan saja Anda tidak akan kita layani Untuk pembuatan paspor ini Mohon maaf Mungkin kalau Anda bisa lengkapi lagi Persyaratan yang lain Ya Nah kita Terutama data dukung ya Data dukung dia Untuk membuat paspor KTP Kartu keluarga Kemudian akte lahirnya Benar tidak ini Tidak hanya formal Ada KTP Ada kartu keluarga Ada kartu lahir Tapi ada proses verifikasi Di situ ya Pak ya Verifikasi kita cek Kepada Duk Capil Jadi Petugas-petugas di imigrasi Sekarang seperti Ada PR tambahan juga Untuk bisa lebih Ada persuasif Terhadap Calon pembuat ya Agar bisa lebih Memahami Ini benar apa tidak Ini apa Hasil wawancaranya Seperti itu ya Pak Kalau data dukungnya Sudah jelas Paling tidak Mereka tidak Memasukkan data Atau ada rekayasa Dari pihak-pihak tertentu Menjadikan mereka mudah Untuk berangkat ke luar negeri Nah daftar cekal Kita juga Kita jadikan dasar Untuk melakukan verifikasi Oke Baik Kita akan lanjutkan Di segmen berikut ya Pemirsa tetap bersama kami Di Lunch Talk Pemirsa tetap bersama kami Sambka Sambka Sambka